Dan setelah ramai disorot netizen, Baim Wong memutuskan untuk batal menjual sejumlah box berisi iPad yang rencananya dijual murah seharga 1 juta rupiah tersebut. Baim mengaku bingung dengan opini-opini masyarakat dan ia mengklaim iPad yang akan dijualnya berstatus resmi karena memiliki faktur Baim mengaku pasrah sebab menurutnya tujuan dia adalah membantu. Saya pun kadang-kadang juga bingung, ini harus bagaimana sih? Kadang-kadang kalau kita mau berbagi dengan caranya kita, sulit ya, malah kayaknya salah lagi-salah lagi. Dan untungnya saya itu kan sebenarnya menjual. Dan di sini faktur untuk pembelian ada semuanya, jadi kita itu resmi. Tapi kalau memang semua itu seperti merugikan kalian atau nggak gimana, ya kita nggak ngelakuin juga nggak apa-apa. Karena kan kita juga mau nyeban tuh tadinya. Bingung juga. Yang akhirnya sekarang saya harus nggak live, takutnya salah lagi.